Kami yang nyangkat Mbak Stevi Iya Kemauan sendiri atau diperintah atau gimana ini kamu Pastinya ada yang merita Di bayar berapa kamu Banyak Berapa Sesuai dengan target Dan siapa itu Yang harus dipercaya Targetnya itu meninggal atau apa itu Iya Ini peringatan ya Bagi siapapun yang hobi kali kedukun Yang hobi kali pakai ilmu hitam Buat cari duit cari rezeki Ini dengarlah penjelasan saya Intinya gini Gak mungkin kamu kalau pergi kedukun Cuman bayar dia gopek cetiau notiau Terus tiba-tiba hidupmu berkembang Hidupmu maju hidup menaik Terus kalian pikir gak akan terjadi apa-apa Karena sudah bayar duit cetiau notiau Terus kalian berulang lagi pergi lagi Berulang lagi terus melakukan hal seperti itu Jangan berpikir kalian Sudah aku bayar duit segitu gak akan ada yang terjadi apa-apa Aku jangan salah ya Orang-orang tersayang Orang-orang yang kau sayangi Orang-orang yang terdekat dengan kau itu tumbalnya Tau cepat atau lambat Orang-orang tersayang kalian Pasti akan jadi tumbalnya itu Ada yang bentar lagi hilang dari permukaan TV ini Endorsannya hilang Terus mendadak jadi gembel Terus satu persatu live-nya kebongkar Ya gitu lah ya Karma itu jauh lebih jahat Alhamdulillah Aku gak bisa cerita detailnya gimana Pokoknya intinya adalah Aku percaya kuasa aku lebih besar dari Kuasa dukun-dukun-dukun manapun itu yang Mau menyantet aku yang disuruh oleh perempuan ini Dan lebih teganya lagi Perempuan ini gak sendirian guys Dia dibantu oleh ibu dan adiknya Tanpa setengah tahuan suaminya Ingat ya Pengakuan dukun suruhan Ica Anissa Faradila Untuk menyantet Stevi Agnesia Hingga mengaku dibayar 100 juta Stevi Agnesia dikabarkan telah meninggal dunia Namun sosoknya hingga kini masih terus dibicarakan Pasalnya istri Anggi Pratama itu Sempat mengaku menjadi korban santet Belakangan muncul sosok dukun yang ngaku-ngaku menyantet Stevi Agnesia Menerak muncul seorang pria mengaku sebagai dukun Yang menyantet mendiang Stevi Agnesia Dalam video tersebut Dukun tersebut mengaku dibayar 100 juta rupiah oleh seseorang Untuk mengirim santet pada Stevi Agnesia Pria itu juga mengaku diminta untuk membuat Stevi Agnesia meninggal dunia Lantas siapa sebenarnya pria yang mengaku dukun santet ini? Seperti diketahui isu Stevi Agnesia meninggal Karena disantet oleh Ica Anissa Faradila Santer belakangan ini Terlebih selama ini Stevi tak pernah ketahuan mengidap penyakit dan didera sakit parah Namun tiba-tiba akhir Maret 2024 ini Stevi harus berpulang ke pangkuannya Kabar Stevi yang mendadak meninggal dunia pun membuat publik berspekulasi macam-macam Sebab sebelum meninggal Stevi sempat mengurai dugaan dirinya terkena santet dari musuhnya Gara-gara isu Stevi disantet Banyak pihak yang mengurai spekulasi sendiri hingga viral di lini masa Termasuk dengan konten seorang pria di akun tiktok ad pengobatan do jarak jauh Pemilik akun bernama M.A.S.ROR itu membuat video tentang kematian Stevi Dalam video tersebut M.A.S.ROR berbincang dengan seorang pria Yang belakangan mengaku sebagai sukma atau jiwa dari dukun yang menyantet Stevi Berbincang dengan jiwa dukun santet Pria tersebut bertanya soal kematian Stevi Penasaran ia pun kembali bertanya soal bayaran dukun santet Hingga akhirnya pria tersebut bercerita soal bayaran sampai usianya Diketahui Stevi Agnesia pernah mengunggah foto ronsennya di media sosial tiktok Sebelum dirinya meninggal dunia Berdasarkan foto ronsen tersebut tampak dua buah benda asing di tubuhnya Saat itu Stevi Agnesia menduga Benda asing yang berada di dalam tubuhnya itu diduga hasil santet Mengenai hal itu seorang dokter bernama Muhammad Maki Kemudian menjelaskan terkait hasil ronsen Stevi Agnesia tersebut Dokter Muhammad Maki menyebut benda aneh tersebut berlokasi Atau berada di bagian pelvic atau tulang pinggul Stevi Agnesia Sang dokter menjelaskan dengan adanya benda asing di tubuhnya Bisa menyebabkan terjadi alergi hingga infeksi